Intro Diduga akibat arus pendel listrik, dua petak rumah di kawasan Cengkeh, kecematan Lubu Begalung, kota Padang, Ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Kebaran api dengan cepat menjalar dan meludeskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di daerah Cengkeh, kecematan Lubu Begalung, kota Padang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Sebuah klinik pengobatan dan sebuah rumah kontrakan yang terletak saling berdekatan, Ludes terbakar. Sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 30 menit kemudian. Belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah yang merupakan klinik pengobatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Tadi sekitar jam 1.45 kini hari ada telepon dari masyarakat masuk ke dinas pewaran kebakaran. Dia mengatakan ada kebakaran di daerah Canggih ini, GMP4. Nah kita langsung meluncur ke TKP dan tiba di TKP sekitar jam 2. Nah setelah itu kita langsung lakukan pemadaman. Waktu itu yang pertama sekali ada kendala karena PLN masih hidup. Ada berapa rumah Pak yang kena Pak? Nah itu yang kena ada dua rumah. Ada satu rumah Pak Sofian yang kebetulan beliau juga ketua RT setempat, kemudian Bu Aminah. Ini klinik atau gimana Pak? Klinik ya, karena beliau pensiunan bidan PNS, pensiunan PNS, jadi mungkin buka klinik di rumah telah pensiun. Dugaan sementara penyebabnya Pak? Kita lagi selidiki, dan juga dengan rekan-rekan dari pihak kepolisian sudah hadir, dari Kodip juga hadir. Dari Padang, Sumatera Barat, Gudi Sunandar, Ainyus melaporkan.